Shalom. Selamat berjumpa kembali di channel Ortodoks Literacy TV. Kita banyak mendengar mengenai kata wahyu ilahi. Apakah wahyu ilahi ini? Kami mencoba untuk menggalinya dalam literatur yang dituliskan oleh Proto Presbiter Yohanes Bambang Wicaksono. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita terkait dengan topik wahyu ilahi. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Kata wahyu sendiri berarti suatu penyataan atau menyatakan sesuatu yang tersembunyi dan tidak diketahui. Wahyu ilahi adalah penyataan diri ala sendiri kepada manusia. Ada dua macam wahyu. Yang pertama adalah wahyu umum atau wahyu alami. Yang kedua adalah wahyu khusus atau wahyu super alami. Wahyu umum atau wahyu alami. Dalam wahyu umum, Allah dinyatakan dengan benda jasmani yang ada di luar diri manusia atau yang ada di sekelilingnya. Wahyu umum ini juga merupakan penyataan Allah di dalam diri kita, berupa insting agamawis yang kuat dan hukum moral yang mendalam. Keduanya ada di dalam diri manusia sejak lahir. Wahyu umum ini seperti suara di tempat terdalam dari jiwa kita yang memberitakan kehadiran Allah. Pada Masmur 19, ayat 2 sampai dengan 5, Nabi Daud mengatakan, Rasul Paulus juga menegaskan dalam Roma 1, ayat 20, sebagai berikut. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdali. Dengan perkataan lain, kita dianjurkan untuk melihat langit dan bintang, serta keberadaan dunia, yang melaluinya kita akan dituntun untuk menerima keberadaan dari sang pencipta yang telah membentuk dunia. Rasul Paulus menegaskan kepada para penyembah berhala bahwa Allah, bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Kisah Parasul 14, ayat 17 Hal lain yang dapat menegaskan bahwa Allah telah menyatakan dirinya sendiri adalah pemeliharaan Allah yang penuh kasih dengan memberikan hujan dan musim-musim subur dengan segala kelimpahannya, sehingga manusia boleh menopang dirinya sendiri dan bersuka cita akan kelimpahan jagad yang Allah berikan padanya. Kalau manusia menengok ke dalam kalbunya dan mendengarkannya dengan hati-hati mengenai hukum moral dalam dirinya sendiri, ia pasti akan siap untuk mengerti siapakah Allah itu sebenarnya, serta mengakui dia sebagai pencipta bijak manusia dan jagad, yang padanyalah manusia itu harus berpaling. Untuk mengerti tentang satu-satunya Allah yang benar, manusia perlu merenung secara mendalam dan mendengar suara kalbunya dengan hati-hati serta bijak, karena kalau suara jiwa terabaikan, maka, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1, ayat 21 dan 22 Apabila manusia bersih dari dosa dan bebas dari nafsu serta kelemahan, ia akan dapat melihat dan mendengar satu-satunya Allah yang benar. Sesuai dengan kata-kata Kristus sendiri dalam Matius 5, ayat 5 Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Wahyu khusus atau wahyu super alami Wahyu khusus ini adalah penyataan Allah langsung tentang dirinya sendiri. Allah datang langsung dan berhubungan dengan manusia, dan menyatakan dirinya sendiri kepada manusia. Di Firdaus Allah telah menyatakan dirinya sendiri kepada Adam sebelum dan setelah jatuh, agar dapat menuntun dia pada jalan kebenaran. Allah telah menyatakan dirinya sendiri dan telah menuntunnya terkait dengan masalah iman dan kehidupannya. Allah juga menyatakan dirinya sendiri pada banyak orang benar dan percaya. Namun wahyu yang prinsipil pertama, telah diberikan 1.500 tahun sebelum Kristus kepada Musa di atas Gunung Sinai. Di sana Allah telah memberikan pada nabinya pedoman berisikan hukum ilahi dan semua peraturan untuk orang-orang Yahudi. Setelah memberikan hukum itu melalui Musa, di sana telah mengikuti deretan panjang para nabi, yang menyatakan pada orang-orang Ibrani segenap kehendak dan perintah Allah. Perjanjian lama, yaitu sebagai pendahulu dari perjanjian baru dan ajaran Kristus. Rasul Yohanes mengatakan dalam Yohanes 1, ayat 17, Hukum Taurat telah diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran telah datang oleh Yesus Kristus. Dalam Ibrani 1, ayat 1 dan 2, Rasul Paulus juga mengatakan, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dalam dua bagian ini, kita menemukan kedua wahyu, pertama diberikan kepada orang-orang Ibrani melalui para nabi, dan yang kedua diberikan kepada kita orang Kristen melalui Putra Allah, Juru Selamat Kita Yesus Kristus. Wahyu pertama belumlah lengkap, sedangkan wahyu kedua itu telah penuh, lengkap dan sempurna. Wahyu pertama itu mempersiapkan manusia untuk menerima wahyu kedua. Wahyu kedua secara penuh menyatakan Allah dan menawarkan keselamatan yang sejati. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton.